Kenapa manusia bisa tersambar petir? Ketika ada orang di tempat terbuka, maka muatan penyambut dari kepala orang itu jauh lebih cepat dari area sekelilingnya untuk menyambut pelopor petir dari awan. Inilah yang menyebabkan seseorang bisa tersambar petir. Mungkin penjelasan tentang ini akan memberikan kita sedikit wawasan dan pengetahuan mengapa petir itu bisa menyambar manusia. Jika kalian suka video ini, berikan dukungan kalian untuk kami dengan cara like, komen, share, dan subscribe channel ini. Semua ini dirangkum dari hasil penelitian para ilmuwan tinggi dari berbagai macam wilayah. Menurut Dr. Insinyur Syarif Hidayat, ahli petir dari Sekolah Tinggi Elektro dan Informatika, STEI, di Institut Teknologi Bandung, ITB, ada beberapa faktor seseorang bisa tersambar petir. Salah satunya adalah keberadaan orang di ruang terbuka yang membuatnya menjadi objek paling menonjol. Ia menjelaskan, pada umumnya aktivitas petir dimulai dari awan. Petir di awan yang bermuatan negatif akan mencari lawan-lawannya di bumi yang bermuatan positif. Dalam perjalanan dari awan ke bumi, petir akan bergerak secara zigzag karena bergantung pada kantong-kantong muatan di udara. Suasana hujan lebat disertai petir. Ketika petir mendekati permukaan bumi, muatan positif yang ada di permukaan akan menyambut ke atas, mulai dari kepala orang, puncak pohon, hingga puncak bangunan. Ketika ada orang di tempat terbuka, maka muatan penyambut dari kepala orang itu jauh lebih cepat dari area sekelilingnya untuk menyambut pelopor petir dari awan. Inilah yang menyebabkan seseorang bisa tersambar petir. Intinya, orang bisa tersambar petir karena ia berada di tempat terbuka, yang membuat orang itu paling menonjol ketimbang objek-objek yang ada di sekelilingnya, sehingga risiko atau kemungkinan tersambar petir akan lebih besar. Lalu, apakah bermain HP bisa picu orang tersambar petir? Menurut laki Sebastian, seorang pakar gadget dengan akun Twitter Edgato Redu, hubungan main smartphone dan tersambar petir adalah mitos belaka. Dasar dari pemikiran ini adalah, handphone dianggap mengandung logam yang membuat magnet bagi petir untuk menyambar. Pemikiran ini salah karena logam pada handphone jumlahnya sedikit, jelas laki kepada kumparan beberapa waktu lalu. Sementara menurut pakar petir dari US National Oceanic and Atmospheric Administration, NOAA, John Jensenius' smartphone tidak memiliki karakteristik untuk menarik petir. Senada dengan syarif, alih-alih bermain smartphone, orang bisa tersambar petir karena dia berada di tempat dan waktu yang salah. Ponsel, barang logam kecil, perhiasan, tidak menarik petir, tidak ada yang menarik petir. Petir cenderung mengenai benda yang lebih tinggi, kata Jensenius, seperti dikutip situs web resmi NOAA. Orang-orang tersambar petir karena mereka berada di tempat yang salah pada waktu yang salah. Tempat yang salah adalah di mana saja ketika di luar. Waktu yang salah adalah kapan saja ketika badai petir mendekat. John Jensenius, pakar petir NOAA. Ada pun orang bisa terhindar dari sambaran petir itu karena ada objek lain yang lebih tinggi di sekitarnya, seperti pohon, tiang bendera, atau bangunan rumah. Sekali lagi, ketika pelopor petir dari awan yang zigzag itu mendekati permukaan bumi, dari semua jenis permukaan bumi, tidak peduli dia itu logam ataupun bukan logam, itu menyambut muatan positifnya, kata syarif kepada kumparan beberapa waktu lalu. Syarif menyarankan, segera menempati objek-objek yang tinggi, seperti bangunan atau pohon, ketika hujan disertai petir tiba. Ia juga mengingatkan agar tidak mendekati pohon yang paling tinggi, karena objek tersebut berpotensi terkena petir dan bisa berimbas pada orang yang berteduh di bawahnya. Jadi, misalnya, kalau pohon menjulang tinggi sendiri, harus ngambil jarak 2 meter atau lebih dari pohon. Kenapa? Karena kalau lebih dekat dari 2 meter, bisa jadi petirnya menyambar pohon atau apapun objek yang tinggi, dan kitalah yang terkena imbasnya. Berikut informasi ini kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan bisa menambah wawasan serta kehati-hatian ketika mulai terdengar adanya suaranya petir.